Intro Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilya dan Madangya Desa Antiru, Jakarta-Ketmaya kali ini kita masuk ke video dokumentasi kuliner legendaris Bami Jawa yang akan kita dokumentasikan itu tidak jauh dari alun-alun kidul jadi ini cuma sanyuan kalau pakai motor 5 menit kalian nggak sampai ya karena cuma di belakang ini alun-alun kidulnya dan ini salah satu Bami Jawa yang menjadi langganan aku sama keluarga kalau kalian nyari Bami Jawa legend ya ini udah dari 1940 yang tidak wisatawan banget ini dia tempatnya bakmi Jawa Pak Repu sejak 1940 wah ini sudah legendaris sekali pak saya kalau keseni itu yang selalu saya ingat itu adalah rasa muahnya wah itu buri sekali ini boleh tahu pak itu terbuat dari kaldu apa namanya? ini kalbunya tegur ayam Jawa sama rahasianya di Bumbu oh di Bumbu rempah-rempahnya dari Pak Repu ini wah lho terus disini ada berapa macam menu pak? yang utama kita ada menu nya empat arbus penyemek goreng sama goreng kasan dan masih masaknya menggunakan areng nah itu kan nanti ada dicampur sama telur ya pak ya iya bedanya kalau kita rasakan telur ayam sama telur bebek itu lebih apa pak? kalau ayam telur ayam sama telur bebek itu perbedaannya cuma di gurihnya lebih gurih ayam bebeknya ya oh bebeknya jadi disini tuh pakenya telur bebek iya pak ya wah aku juga pernah nyobain makan yang ini juga buat ricah balungan ya pak? iya oke ricah balungan itu karena si dagingnya sudah dibuat untuk untuk toppingnya cuma nanti kalau memanyakan ada selama ini kan kita nggak ada nasi goreng nah kita arahkan ke balungannya oh balungannya wiii nanti ditambah nasi putih oh ada nasi putih ada nanti kalau ada yang request biasanya kita kasih oke wih mantap sekali dan nih teman-teman disini tuh kalau bungkus itu enggak di strapless tapi di nomor pak? pakai paku pakai paku sehingga disini juga terkenal dengan bakmi paku isinya bukan paku tapi yang buat ngancing itu ada filosofi sendiri kalau filosofinya memang bapak dari dulu pakai paku biar di Jogja itu kan paku cuma bakmi nya cuma kita aja yang kedua kebanyakan kan pelanggan kita ke luar kota jadinya kalau udah bakmi paku berarti udah di Jakarta enggak bisa itu menjadi ciri khas yang ada disini wah boleh nih pak kita akan mencoba menu-menu dari bakmi pak rebu munggu pak mulai memasak hehehe masak juga ini dia menunya wah aku senap banget kalau kesini tuh nih aku makan bakmi godoknya ini kesukaanku jadi disini juga ada bakmi goreng yang ini bakmi basah terus yang ini rica-rica balungan lor oke sebenernya miennya gak hanya ini juga ada mie pihun oke kita campur-campur dulu ya sebelah remol kuahnya dulu nih wah kuahnya spesial nih yang aku makan menikmati dulu nanti kita jelasin ya wow wow hmm 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 wow hmm hmm ayamnya ya sama telurnya kombinasi telur bebeknya ayam sama sayurnya powerfull semuanya pertama aku suka di sini tuh yang selalu takang ini tuh adalah rasa dari kuahnya kurih, creamy creamynya tapi creamy yang ringan gitu lho wow kaldu dari si ayamnya itu wah beneran maklis menonjok walaupun ayam kampung tapi ini udah empuk terus juicy gitu ketika digigit karena ini udah direbus selama 2 jam sehingga menghasilkan kaldu yang ada di kuahnya ini nah dari situ, tekstur creamynya itu dapet dari campuran antara kaldu dan bungku reseperasiannya dari parbo itu ditambah dengan telur bebek itu yang kuah itu menambah jadi gini wih ngeri kalau kalian lihat video-video aku sering ngomong favoritku tuh mie nya itu mie yang kecil-kecil gini lho lebih kecil daripada udon mirip kayak mie ada mie ayam sih hehehe aku disini karena suka sama mie nya itu dia tetap masih garing masih tekstur kenilnya dapet nggak yang lembek jadi ini nih perpaduan yang sebelum itu jatuh-jatuh-jatuh tapi ketika aku kesini lagi pengen yang manis-manis biasanya aku pesen ke mie goreng lho terus sesekali juga aku pesen yang ini rica-rica balungan kuahnya kita ambil pakai sindok yang berbeda ya biar bisa dimakan bareng-bareng wuh mantep tuh kuahnya wuh kalau kalian yang suka pedes manis manisnya dari kecap kalau kalian pesen pedes itu rasa pedesnya mak tereng-tereng-tereng kayak gulur dan ini juga dicampur dengan telur bebek wow sekarang aku mau mencari perberakotan duniawi gulala kulit yang ada di tenggorokani lho di gulur hmm 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 wow nah aku juga kadang pesennya kayak gini sambil merakoti ini tuh sama pami godoknya jadi aku sama istri pesen pami godok terus tambah balungan rica yang ini tidak ini dicucul-cucul disini ting-ting ting 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 ting... bagus selamat menikmati sama ayam ini tapi buat kalian yang pengen mie goreng yang rasanya tetap banyak kuny aja bisa pesen mie gorengnya tanpa kecap jadi ada pilihan goreng kecap atau tanpa kecap nah ini lanjut yang goreng basah sama bisa kecap dan tanpa kecap nah jadi kalau yang basah itu nih masih ada apa nyemek-nyemek ininya nah tuh masih ada sedikit-sedikit kuahnya gitu lho terus disini juga disediakan ada acar yang bisa kita tambahkan kalau kalian kurang pedas ada cabai terus kalau kurang manis ada kicap ada lada dan garam juga di sebelah sini ya oke oke wow hmm 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 ayam telur selamat menikmati ada menu-menu minuman tradisionalnya ini jahe, cerai, dan jeruk nipis pakainya gula batu ini kalau habis perjalanan jauh wah, minum ini mantep lho woi woi, tenggorokan nanget rasanya ada sedikit asem-asem dari si jeruknya juga wah, makan banyak sampai cengger, cengger seperti yang data ceritain tadi jadi kalau dibungkus ini terkenalnya bakmi paku ini jadi nggak pakai strap plus, tapi dia dikasih paku beton jadi buat teman-teman, anak kos atau yang dirumah kalian kalau sering beli bakmi disini ini selama sekian tahun lama-lama nanti bisa untuk membuat rumah ya, pakunya itu nilai plus jadi jelas kalau yang diselip paku, wah ini pasti di jalan Brikjen Katamso mantap buat kalian yang punya rekomendasi kuliner unik legend jenis itu aja kotos-kotos-kotos yang enak di darah kalian langsung aja ketik di kolom komen paku jawab ini gobel loh kalau hari biasa itu dia bisa ngabisin 5 ekor ayam 5 ekor itu di suwir-suwir ya bukan di apa namanya bukan kayak paha sendiri apa suwir-suwir kalau pas weekend itu dia bisa sampai 15 ayam ikor ayam mantep terus habisnya itu kurang lebih sekitar 3 jam bukanya dari setengah 5 sampai jam setengah 10 malam tapi naik sampai jam 9 itu beruntung termasinya karena kalau kesini jam 8 ke atas itu biasanya udah ya segala sampai ketemu lagi di video kuliner bareng channel youtube tiduran selanjutnya dan ada buai ya 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 ya